ini dia pake body kit venturer ya guys yang palsu kalau kalian bisa liat ya bagian body kit akan kita ganti semua pake body kit saffir jadi ini kita pake hks lega max ini udah dapat dateng semua parts nya nanti kita liat lagi guys saat body kit dan full system exhaust nya sudah terpasang nanti kita degreel sekalian suara dari mobil ini ketika itu main-main halo guys jadi kali ini kita mau update progress upgrade di innova ini guys ini kita mau ganti hood nya guys pake cup mesin karbon ini tapi pattern nya beda ini pattern nya masih rare di indonesia nanti akan kita coba unboxing bareng-bareng dan akan kita pasang di innova ini untuk progress innova ini kalian bisa liat grill kita sudah ganti kita pake yang grill nya dia dan kita finishing seperti venturer jadi ini udah black chrome ini udah black gloss dan lain-lain kemudian untuk body kit nih guys kalian bisa liat disini ya body kit ini kita udah install kita udah setting yang body kit saffir nya untuk bagian depan sudah kemudian untuk bagian samping dan belakang belum kita pasang karena dia pake footstep electric jadi harus kita adjust lagi untuk ketinggiannya biar footstep nya bisa masuk dengan lebih sempurna guys kemudian headlamp ini udah kita bongkar udah kita custom dan model G30 dan gak lupa untuk bagian velg nya guys velg nya sebelumnya bronze atau gold ya ini udah kita repaint dan finishing pake gunmetal semi gloss jadi ini tetep pake aslinya ini udah kita repair juga kemungkinan disini kan banyak peyok-peyok ya kemudian untuk cover full clamp cover full clamp juga sudah jadi black gloss lagi guys sebelumnya kan masih doff karena dia kan tipe G nanti ini chrome chrome ini akan kita cabut juga dan akan kita ganti cup mesin dan cover spiel nya langsung kita liat seperti apa pattern nya guys selamat menikmati kita udah selesai guys untuk buka dan unboxing carbon hood ini ini kita pake yang hexagonal pattern kalian bisa liat ya dia deket ini untuk cover spiel nya ya dia bener-bener gak ada gelombang sama sekali ya guys nih bener-bener mulus ya kalian bisa liat nih jadi pattern nya ini kalau kalian liat mungkin seperti kulit ular ya bentuknya segi 6 gini tersebar kecil-kecil semua yang nanti akan kita pasang di innova ini guys pattern nya masih jarang yang dipake biasanya kan yang banyak masih yang twill yang miring-miring atau yang forged carbon yang agak ramai nah ini kita pake yang tipe baru yang akan kita aplikasikan di mobil ini nanti untuk mobil-mobil kalian juga pasti akan ada cover spion yang pattern gini ada juga kemudian kalian mau panel interior yang pattern-pattern gini semuanya juga bisa ada guys jadi kalian mau cover fog lamp ada patternnya gini mau spion ada patternnya gini semua bisa guys nanti kalian bisa langsung kontak ke WA kita yang ada di bawah ini nanti bisa langsung kita siapkan langsung untuk semua parts nya halo guys jadi kali ini kita mau tunjukin nih guys ke kalian dan merchandise dari Gerude Jaya yang paling baru guys ini kalau kalian bisa liat ya ini fittingnya nya oversize jadi cakep ya untuk modelnya di depan ini cuma ada tulisan aja GJ performance dan tulisan jepang tulisan jepang ini mengartikan get customized guys jadi modif mobil kalian terus di bagian belakang kita juga ada tulisan jepangnya lagi di bagian atas dan di bagian tengah ini kita ada tulisannya life is too short to drive boring cars jadi hidup itu terlalu pendek kalau kita mengendarai mobil yang biasa-biasa aja guys jadi kalian bisa langsung modif mobil kalian di workshop kita nanti akan kita rekomendasikan juga macem-macem dan di bawah ini juga ada tulisannya guys GJ performance all about modifications ini kita ada dua warna yang satu navy dan yang satu hitam nah untuk harganya kita ada di Rp 159.000 guys dengan cuttingan oversize ini dan size yang kalian inginkan kualitas material dari hood ini ini kita pakai carbon asli ya guys bukan sticker doang jadi bukan cup biasa di sticker bukan ini kita pakai yang 100% carbon asli guys hood ini kita pakai carbon fiber 240 gsm kemudian juga kita proses dengan proses vakum guys jadi ini fitmentnya udah kayak original karena pengerjaannya juga sangat profesional jadi nanti gak akan ada nut-nut yang rongga-rongga yang gede itu nanti gak akan ada yang terlihat di mobil ini guys dan sudah juga kita resin epoxy guys jadi kualitasnya memang bagus banget full carbon jadi nanti enteng sekali kalau hood asli kan masih agak berat nanti untuk hood damper juga akan kita sesuaikan juga untuk hood ini jadi nanti akan kita mungkin pakai satu atau mungkin nanti akan kita tetap pakai dua nanti akan kita lihat lagi guys untuk fitmentnya di mobil ini halo guys jadi kali ini kita mau update yang sudah terpasang di Innova ribbon ini lagi guys yang pasti udah kalian bisa lihat carbon hood udah fully install ya ini kita kan pakai sesuai kayak kita unboxing kemarin kita pakai yang modelnya hexagonal patternnya kalian bisa lihat sini dan dia satu nada sama mirror covernya mirror cover juga hexagonal guys jadi ini carbon asli kita coba ya guys kita coba buka untuk bagian hoodnya seperti apa jadi kita lihat untuk hood damper kita pakai satu aja karena dia udah cukup ringan ini guys ringan banget ya ini bener-bener ringan kalian bisa lihat ya untuk finishingnya untuk bagian dalam pun ini udah kita dovin gini dan ini udah full ya guys ini full carbonnya kalian bisa lihat nih dan untuk carbonnya kalian bisa lihat fitmentnya ini udah kayak originalnya lagi guys ini untuk nut nutnya ini pun dia udah rapat meskipun ini padahal belum kita tutup ya tapi dia udah rapat banget guys sudah kayak originalnya kemudian kita bisa lihat juga untuk di bagian side skirt guys bagian side skirtnya disini ini sudah terpasang semua ya kalian bisa lihat footstep electricnya nggak terlihat sama sekali kecuali kalau kita buka baru dia keluar guys kalau tertutup dia nggak akan terlihat kalian bisa lihat ya ini dia udah kita custom kita custom side skirt sendiri dengan modelnya yang sama seperti safir ini jadi ini kalian bisa lihat liningnya sama ke belakang sampai over finder belakang pun satu garis ya guys yang depan pun juga sama sudah satu lining kalian bisa lihat ini untuk dari sini dia naik ke sini dia udah kelihatan original dan OM banget untuk body kitnya ini kemudian ini kita paint warna black gloss sama seperti body colornya body colornya juga black gloss ini kita ambil contoh warnanya guys nah kemudian untuk mobil ini karena udah kita upgrade pakai legamax untuk legamax harusnya pakai yang double exit kayak gini jadi kalau double exit gini kalau di body kit safir ini nggak kita custom dia nggak akan bisa fitnya bagus guys ini harus kita turunin lagi dan dia akan start dari sini jadi mungkin itu akan terlalu bawah ya kalau kita nggak custom sih body kit belakang ini jadi ini harus kita custom kita pass lagi kita fittingin lagi biar bisa fit banget dengan double tipnya yang ada di sini guys jadi kalian bisa lihat ya bener-bener tipis tapi nggak menyentuh sama sekali guys ini kita tambahkan juga ada seperti jembung keluar jadi sama seperti bagian yang ada di bagian sini kita akan coba seperti apa kalau kita nyalakan nah ini udah kita pasangkan guys untuk body kit belakangnya jadi fitnya cocok banget cakep banget nah untuk stop lamp pakai yang BMW style juga ini udah kita repaint untuk bagian cover belakangnya sudah sewarna dengan body kalau sebelumnya dia hanya hitam doll mungkin ya jadi kurang oke kita buat lebih sempurna dengan kita samakan warnanya body dengan warna si tutup ini jadi kelihatannya bisa seperti aslinya memang sudah seperti ini guys nggak pakai tutup-tutupan dan tempel-tempelan lagi kita lihat untuk suaranya guys untuk mungkin yang kalian ingin mendengarkan lagi legamex memang suaranya beda dari yang lain ya guys suaranya ngebas banget udah cakep lah ya untuk fitment dari mobil ini guys nah untuk eksterior dari mobil ini juga sudah kita tambahkan spoiler extendernya modelnya gigi-gigi gini juga sama kayak bumper belakang dan bumper depannya jadi untuk update dari Innova ini segini dulu guys nanti akan kita update lagi mengenai mobil ini saat interiornya sudah mulai kita pasang jadi untuk eksterior ini sebagian besar sudah selesai tinggal kita rapikan untuk kamera-kamera kemudian kita setting untuk footstep dan sudah semua untuk bagian eksteriornya paling ini tinggal kita poles lagi emblem-emblem mulai kita pasang detail-detail kecil mulai kita pasang sticker-sticker nah saat semua sudah terpasang berarti untuk eksterior sudah selesai jadi langsung kalian nanti ikutin lagi saat kita update di bagian interiornya guys selamat menikmati selamat menikmati halo guys jadi kita mau update tentang modif Innova ini guys ini Innova sudah mau diambil sama ownernya cuma dia belum 100% selesai nanti kita akan upgrade turbo kita pakai DR42 disini terus nanti akan kita remap dan lain-lain kemudian untuk headlamp ini kita masih pakai sementara dulu nanti akan kita pasang headlamp yang model G30 guys jadi yang modelnya DRLnya 2 gini ini model baru yang belum pernah kita buat sebelumnya pakai 3 Pro-G nanti ada 3 projector nanti akan kita pasang bersamaan sama setir race display di Innova ini guys kita lihat sudah ada update apa aja di mobil ini nah kalian bisa lihat hoodnya sudah terpasang dengan sempurna ya guys benar-benar presisi semua fitment kayak original aja kemudian untuk blackroom-blackroom semua sudah terpasang guys nanti akan kita kasih full review di pemasangan yang setelah ini guys jadi ini kita review singkat dulu aja kemudian untuk bagian side skirt side skirt sudah terpasang semua over fender juga cover handle nanti kita akan pakai yang carbon hexagonal juga carbon hexagonal ini nanti akan kita terapkan di cover handle juga jadi bisa terkesan senada guys kemudian kalian bisa lihat ya untuk bagian velg pun sudah full repaint gun metal dan spoiler ini nanti akan kita pakai yang full carbon jadi ini nanti akan kita lepas extendernya ini carbonnya carbon hexagonal guys jadi untuk bagian luar full hexagonal dan untuk bagian dalam kalian juga harus tahu nanti akan kita pasang full carbon asli jadi bukan pakai yang printing ya guys untuk di panel depan sini nanti kita akan pakai yang full carbon kemudian untuk kalian bisa lihat nih di shift knob sini di shifter sudah pakai yang carbon sesuai request si owner nanti akan kita pasangkan yang ada di bagian depan sini bagian sini dan bagian samping-samping nanti kita akan full carbon kemudian untuk bagian di door trim sini nanti akan juga pakai yang full carbon aja jadi nanti akan ada kombinasi black piano dan carbon untuk bagian door trim-door trimnya kemudian ini untuk bagian door trim guys sudah rapi sudah kita kerjakan ya ini sudah rapi semua sudah kita retrim seperti awalnya lagi dan ini mobil juga sudah kita detailing dan juga sudah kita coating guys kalian bisa lihat ya ini kena hujan ini semua titik-titiknya disini ya guys hydropobic efeknya semua ada di bagian ini kemudian mobil ini juga sudah kita pasang keyless guys kuncinya sudah jadi seperti ini padahal dia aslinya tipe G tipe G tapi bisa jadi seperti ini cak banget ya guys jadi ini dia buka tutup semua normal dan udah keyless tinggal pakai tombol aja kayak gini modelnya kalian bisa lihat ya oh iya ini HKS juga sudah terpasang legamex full system dengan body kit safir dan emblem safir guys ini juga kita custom untuk body kitnya ini footstep otomatis udah kita masukkan ke wadah aslinya dan kita tambahin side skirt jadi gak terlihat nongol guys di bagian bawah ya ini kelihatannya ganteng nah untuk bagian interior ini dia udah keyless ya guys udah full keyless udah kita upgrade nih tinggal pecah dari sini aja untuk kalian nyalain matiin dan lain-lain jadi dia udah gak kelihatan kayak G lagi kemudian panel ini kita pakai yang OM Venturer jadi kelihatannya seperti OM bukan kayak modifant guys kemudian kalian juga harus lihat untuk kamera 360 untuk 360 juga udah terpasang ya guys di mobil ini jadi ini kita lihat ya di head unitnya ini udah terpasang ya kita rating kiri dan lain-lain terus kemudian kita mau mundur ini udah terpasang juga padahal ini di luar lagi gelap banget tapi kalian bisa lihat di kamera ya sangat cernih ya guys gitu nanti untuk setir juga akan kita ganti yang race display cuma setirnya masih on the way jadi nanti akan kita update setir race displaynya sudah sampai guys nah gitu aja guys untuk update dari Innova ini nanti dia akan masih banyak project setelah ini masih kita ganti macam-macam pakai karbon turbo dan setir dan juga headlamp langsung kita lihat di video selanjutnya guys sub indo by broth3rmax